Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kesempatan kali ini disini saya membuat alat alarm sepeda motor menggunakan TAK RFID jadi untuk menghidupkan dan mematikan alarmnya menggunakan TAK RFID ini model gantungan kunci disini ada lampu indikator ada warna merah dan biru merah untuk alarm alarm aktif terus biru untuk kontak ini untuk sensor kunci kontaknya ini untuk alarm disini ini untuk alarmnya alarm disini bisa diganti disini saya menggunakan buzzer buzzer 12V ini bisa diganti bisa diganti langsung dihubungkan ke klakson klakson sepeda jadi biar ada suaranya disini saya pakai buzzer 12V saja terus untuk ini outputan ke mesin yang kontak tadi yang kontak ini outputan dari kunci kontak yang ini untuk menghidupkan mesin bukan starter tapi untuk menghidupkan mesinnya kelistrikannya yang disini untuk menghidupkan kelistrikan sepeda yang ini dua ini jadi kita tinggal hubungkan saja terus yang ini ke kontak disini ada colokan untuk power alatnya ini tegangannya sampai 24V maksimal saya akan langsung coba saja ini untuk sensor kontaknya ini disini saya akan langsung coba ini ada power supply 12V pertama kali alat ini baru dinyalakan alarm akan aktif otomatis lampu merah ini menandakan alarm aktif jadi kalau takir FID saya dekatkan lampu merah mati berarti alarm mati ini jika kunci kontak kita hubungkan kita kontak sepedanya lampu biru menyala menandakan kontak hidup dan mesin kelistrikan mesin terhubung dua ini terhubung jika dilepas maka akan mati seperti itu saya akan hidupkan alarmnya saya akan nyoba untuk alarm alarm hidup terus nanti ada orang yang pinjem kontak atau pakai kunci T dipaksa sedangkan takir FID untuk matikan alarm tidak dimatikan terlebih dahulu maka alarm akan nyala seperti ini akan nyala untuk matikannya tinggal kita sentuhkan saja maka akan mati alarmnya akan mati kita cukup sentuhkan saja kira-kira berapa cm ini 2 cm jaraknya seperti ini cara kerjanya sekian untuk membuat alat alarm sepeda motor menggunakan sensor RFID tak RFID ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih